Mendengar kata-kata ini, pandangan Zerome menjadi lebih tenang saat dia menganggup dan berkata, HEM, dalam hal ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Jangan membuat masalah di depan istana suci iblis yang suci. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia kemudian menatap Leopold dan Starlight Python lainnya serta siaping sebagai peringatan. Alasan kenapa dia memperingatkan Zerome adalah karena dia tidak bisa membiarkan Demon Saint ini melanggar aturan kota HEMUS sebagai tetua dari Demon Saint Palace. Selain itu, dia juga tidak bisa membiarkan para Demon Saint ini melanggar peraturan kota HEMUS. Selama periode waktu ini, tidak ada konflik yang diperbolehkan di antara istana iblis Saint. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang dapat memikul tanggung jawab untuk merusak rencana kota HEMUS yang telah berlangsung selama ratusan juta tahun. Tentu, tentu saja Zerome, kita semua tahu bahwa kita tidak akan pernah membuat masalah di kota HEMUS. Tak satu pun dari kita yang berani melanggar aturan kota HEMUS. Leopold segera menjawab sambil menunjukkan ekspresi taat hukum. Tidak buruk, ada baiknya kamu mengetahui taruhannya. Ada hal lain yang harus aku tangani. Kamu boleh pergi sekarang. Jangan membuat masalah di sini. Jika kamu membuat masalah, aku akan memberimu pelajaran. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Zerome terbang ke istana iblis Saint seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani dan tidak ingin membuang waktunya untuk masalah sepele seperti itu. Melihat Zerome pergi, Starlight Python lainnya menghela nafas lega. Terlalu menegangkan menghadapi Demon Saint yang telah memahami hukum waktu. Meskipun mereka telah mencapai alam abadi, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Demon Saint abad pertengahan, yang tidak dapat diukur dengan angka. Jika sebuah analogi harus digunakan, para orang suci iblis abadi hanyalah prajurit biasa. Namun, Demon Saint abad pertengahan bisa dianggap sebagai seorang jenderal yang bisa memerintah suatu wilayah. Huh, kamu beruntung Zerome kebetulan melewati tempat ini. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Kamu harus berterima kasih atas keberuntunganmu. Sebelum Leopold dan Starlight Python lainnya dapat mengatakan apapun, Siaping telah membuka mulutnya seolah-olah mereka beruntung. Sial. Mendengar ini, Leopold dan Starlight Python lainnya menjadi gila ketika wajah mereka memerah. Seharusnya merekalah yang mengatakan hal itu. Sejak kapan bocah ini berhak mengatakan itu? Bagaimana bisa seorang sage iblis abadi berkata seperti itu? Dia berkulit terlalu tebal. Mereka memiliki lebih dari selusin orang suci iblis dari alam abadi. Bahkan ada orang suci iblis yang hampir kuno yang telah memahami hukum luar angkasa. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka memiliki kekuatan untuk menghajar kelompok pecundang ini. Mereka beruntung. Selain itu, orang ini sangat tidak tahu malu mengatakan bahwa jika Penatua Zerom tidak datang ke sini, mereka akan mendapat masalah. Betapa tidak tahu malunya dia mengatakan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster seperti itu. Ayo pergi. Jangan ambil pusing dengan sekumpulan sampah dari keluarga kerajaan ini. Mereka adalah aib bagi keluarga kerajaan. Berbicara dengan mereka hanya membuang-buang waktu dan udara. Siaping melambaikan tangannya dan berjalan ke kuil iblis Sein bersama Bradley dan tuan abadi lainnya, yang wajahnya berkedut dan tidak bisa berkata-kata. Starlight Python itu sangat marah. Namun, mereka dihentikan oleh Leopold. Mereka hanya bisa menyaksikan Siaping yang arogan melangkah ke kuil iblis Sein sampai sosok Siaping menghilang di depan mereka. Leopold harus menghentikan Penatua Zerom. Karena Zerom baru saja pergi sebentar, jika dia bergerak sekarang, dia pasti akan membangkitkan kemarahan Penatua Zerom, yang seperti menamparkan wajah orang bijak iblis abad pertengahan. Itu adalah hal yang menggemparkan. Tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka tidak bisa menamparkan wajah Penatua Zerom di sini dan melanggar peraturan kota Hemus. Kalau tidak, mereka semua akan dikutuk. Mereka bahkan merasa Ujwebi sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat mereka kesal dan kehilangan akal sehat. Kemudian, mereka akan melanggar peraturan kota Hemus. Tidak diragukan lagi, Ujwebi bajingan ini adalah pria yang jahat dan licik. F-cak, aku tidak tahan dengan bajingan ini sedetik pun. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Penatua Zerom, aku pasti sudah lama mencincangnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Beraninya dia mengatakan bahwa kita beruntung. Aku tidak menyadari bahwa bajingan ini berkulit sangat tebal. Mungkinkah bajingan ini benar-benar berpikir bahwa dia cukup mampu untuk menghadapi klan Starlight Python kita? Bunuh! Kita harus membunuh gagak berkobar terkutuk ini. Belum pernah ada ras sampah yang bisa memamerkan kehebatan mereka di depan suku Starlight Python kita dan keluar tanpa cedera. Itu benar. Mengingat kata-katanya yang mempermalukan Starlight Python kita, dia harus dihukum mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Siapapun yang mencoba menyelamatkannya akan mati. Mati! Python cahaya bintang abadi itu mengertakkan gigi. Mereka tidak pernah begitu marah selama ratusan juta tahun. Mereka tidak sabar untuk menguliti burung gagak api ini hidup-hidup. Mereka menyatakan bahwa jika Leopold tidak menghentikan mereka, mereka sudah lama mencabik-cabik gagak api itu. Jangan khawatir. Leopold mencibir, jangan tertipu oleh tipuan bocah itu. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu adalah untuk membuat kita marah dan membuat kita kehilangan rasionalitas. Lalu, kita akan memulai perkelahian di kota Hemus dan melanggar peraturan di sini. Saat itu, dia akan berpura-pura lemah dan menyalahkan kita. Meskipun Starlight Python kami adalah keluarga kerajaan dengan status tinggi dan kekuasaan besar, kami tidak bisa lepas dari hukuman. Dia telah mengetahui tujuan jahat bocah itu. Tuanku, saya tahu bocah nakal itu tercelah, tidak tahu malu, dan sangat jahat. Tapi bisakah kita menyaksikan dia terus menjalani kehidupan tanpa beban dan bahagia? Kami tidak tahan. Semua Starlight Python mengepalkan tangan mereka. Jangan khawatir. Mata Leopold memperlihatkan seberkas cahaya dingin, dia hanyalah monster lokal tanpa latar belakang apapun. Bocah ini tidak memiliki dukungan apapun di Istana Iblis Saint. Bahkan jika dia mati, tidak ada Demon Saint yang mengetahuinya dan tidak ada Demon Saint yang akan membela dia. Monster lokal seperti dia berhasil maju ke alam abadi dengan susah payah dengan sedikit pertemuan yang tidak disengaja. Tapi jika dia berpikir bahwa dia bisa pamer di Istana Iblis Saint dan meremehkan martabat keluarga kerajaan kita, dia sedang bermimpi. Tentu saja, kita tidak bisa membunuhnya di kota Hemus. Bagaimanapun, kita tidak bisa melanggar peraturan kota Hemus. Namun berbeda ketika kita meninggalkan kota Hemus. Tidak ada aturan di alam liar. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa membunuhnya di kota Hemus, tapi mereka bisa membunuhnya di alam liar. Tidak peduli seberapa ketatnya peraturan kota Hemus, mereka tidak bisa mengendalikan alam liar yang tak terbatas. Tetapi bagaimana jika bocah ini tetap tinggal di kota Hemus? Bukankah itu berarti kita tidak punya peluang? Starlight Python menimbulkan keraguannya. Apa yang terburu-buru? Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Jadi bagaimana jika kita membiarkannya hidup lebih lama? Kita tidak kekurangan waktu. Selama dia meninggalkan kota Hemus, dia akan mati. Saya tidak percaya dia tidak akan meninggalkan kota selama sisa hidupnya. Akan ada peluang bagus. Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di hati Leopold. Dia telah menjadikan siaping target yang harus dia bunuh. Ular Python adalah salah satu makhluk paling pendendam. Selama seseorang menyinggung mereka, mereka tidak akan pernah melupakannya. Mereka akan selalu mencari peluang untuk membalas dendam. 2372 Dua jam kemudian, siaping dengan lancar mendapatkan token dari kuil iblis dan akhirnya memiliki identitas resmi. Dia bukan lagi penduduk yang tidak terdaftar dan dapat dengan bebas masuk dan keluar kota besar ras iblis tanpa khawatir dibunuh sebagai mata-mata. Selamat, Saudara Wu. Anda akhirnya menjadi anggota kuil iblis kami. Bradley, sage iblis abadi dari klan Harimau Guntur mengucapkan selamat kepadanya. Sayangnya, kami telah menyinggung Leopold kali ini. Menurut karakter pendendam orang itu, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu. Dia mungkin akan membalas dendam kapan saja. Heller klan hiu air sedikit khawatir. Itu benar. Saudara Wu, kamu seharusnya tidak terlalu impulsif. Seperti kata pepatah, mundurlah selangkah dan kamu akan melihat dunia. Demon sage tanpa latar belakang seperti kita tidak bisa mengalahkan demon sage kerajaan itu. Jonas dari klan Serigala Darah berkata tanpa daya. Jika kita bertahan, akankah dia melepaskan kita? Orang itu jelas berdiri di atas kepala kita dan tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Kecuali kita bersujud dan meminta maaf, dia tidak akan melepaskan kita. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Mendengar ini, Bradley dan demon sage lainnya harus mengakui bahwa siaping benar. Baru saja, Leopold datang dengan agresif karena dia yakin siaping memiliki harta misterius dalam dirinya. Itu sebabnya dia datang untuk merampoknya. Dia tidak bermoral. Kecuali dia benar-benar menyerahkan semua hartanya, tidak mungkin pihak lain akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu, konflik seperti ini tidak dapat dihindari. Apakah mereka menyerah atau bertahan? Mereka tidak bisa membuat pihak lain menyerah. Itu seperti penduduk desa biasa yang menghadapi bandit. Apakah para bandit akan menyerah jika mereka menyerah? Lelucon yang luar biasa. Jika bandit menyerah begitu saja, mereka tidak akan menjadi bandit. Bagi penjahat, kesabaran hanya akan membuat mereka menginginkan lebih. Memang, sekarang kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Selama kita tinggal di kota Hemus, Leopold dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Bradley dan sage iblis abadi lainnya mengangguk tak berdaya. Lupakan saja, aku belum menemukan tempat tinggal di kota Hemus. Di mana aku harus tinggal. Siaping ingin mencari tempat tinggal di kota Hemus. Itu mudah. Bradley berkata, saya memiliki sebuah rumah bangsawan di kota Hemus yang menempati area yang luas. Anda dapat tinggal di sana untuk sementara sebagai penginapan sementara. Saudara Wu, tidak akan terlambat untuk pindah setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kota Hemus. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat. Siaping tidak menolak, dan langsung berencana untuk tinggal di rumah Bradley. Tidak perlu bersikap sopan. Kita semua bersaudara sekarang. Ini hanya masalah kecil. Bradbury tertawa terbahak-bahak. Hah. Tiba-tiba, jantung siaping berdebar kencang saat dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan pada Zerome akhirnya berhasil. Zerome sepertinya telah memasuki bagian terdalam dari Demon Sein Palace, yang merupakan tempat intinya. Kecuali para tetua kota Hemus, tidak ada monster lain yang bisa memasukinya. Bahkan tangan dan kaki manusia pun tidak bisa memasukinya, namun, dengan kekuatan buku karma, dia dapat dengan mudah menempel pada tubuh Zerome dan membongkar rahasia Istana Dewa Iblis. Pada saat ini, di dalam Istana Demon Sein, Zerome, Demon Sage dari abad pertengahan, akrab dengan mengemudi. Setelah melewati lapisan pengekangan ruang waktu dan ribuan ruang dimensi, dia akhirnya tiba di bagian terdalam dari Istana Demon Sage dan muncul di depan sebuah altar. Altar pengorbanan ini sangat besar, luasnya puluhan ribu kilometer persegi. Itu diukir dengan pola hukum universal yang misterius, yang sepertinya beresonansi dengan ruang waktu ini. Puluhan ribu ruang dimensi muncul di sekitarnya. Energi besar mengalir keluar dari ruang dimensi ini dan dituangkan ke dalam altar pengorbanan, yang kemudian dimakan dan diserap oleh altar pengorbanan. Lebih dari sepuluh dimensi yang kuat muncul di sekitar altar pengorbanan. Semuanya telah mencapai alam kuno pertengahan dan telah memahami hukum waktu. Mereka mengeluarkan kekuatan dan ki yang dapat mengubah ruang waktu. Dimensi ini ditutupi dengan kekuatan ruang waktu yang kuat. Oleh karena itu, tampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah naga surgawi purba telah muncul di langit di atas altar. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Itu diliputi oleh aura ilahi, kuat, dan perkasa yang mengandung kekuatan naga tak terbatas. Ia terus-menerus menelan energi yang mengalir keluar dari ribuan dimensi, dan tampaknya setiap kali ia menelan, tubuhnya akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan kekuatannya akan menjadi lebih tirani. Pola nomologis yang padat muncul di setiap sudut tubuhnya. Tampaknya naga langit purba ini sendiri merupakan penggabungan dari hukum universal. Itu sangat kuat sehingga sedikit pergerakannya dapat menghancurkan ruang waktu dalam ribuan tahun cahaya. Tidak mungkin, ada begitu banyak jimat naga langit purba. Siaping dengan mudah melihat tempat ini melalui mata karma Zerom, yang melekat pada sage iblis kuno tengah. Itu seperti mengamati ruang berdimensi lebih rendah dari ruang berdimensi lebih tinggi. Tidak ada dimensage yang bisa mendeteksi apapun. Dia segera menyadari bahwa naga langit primordial ini adalah penggabungan dari jimat naga langit primordial. Bagian dalam primordial skydragon berisi sejumlah besar primordial skydragon talisman. Jika digabungkan, jumlahnya lebih dari 2.000, mendekati 3.000. Tidak, harus dikatakan bahwa selain 46 jimat naga langit primordial, semua jimat naga langit primordial lainnya telah muncul di altar pengorbanan ini. Sungguh tak terbayangkan. Saat itu, 46 jimat naga langit primordial sudah sangat kuat. Sekarang lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial dikumpulkan bersama. Kekuatannya begitu kuat hingga hampir bisa merobek langit dan bumi. Jika lusinan jimat naga langit primordial jatuh ke dalam altar pengorbanan ini, mereka akan langsung membentuk 3.000 jimat naga langit primordial, berubah menjadi senjata suci yang benar-benar sempurna dan tak tertandingi. Peluang. Ini memang peluang yang tiada bandingannya. Siaping merasakan jantungnya berdetak kencang. Saat itu, Titania, ilmuwan klan naga, telah menggunakan senjata suci tiada taraf ini untuk menembus langit dan bumi. Dia tak tertandingi di antara para sage, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Dapat dikatakan bahwa penggabungan 3.000 jimat mewakili kekuatan 3.000 hukum. Naga langit purba menguasai lebih dari 3.000 hukum, dan kekuatan tempur yang dapat dikeluarkannya tak tertandingi. Jika bukan karena banyak sage tak terkalahkan yang bergabung dan bahkan menggunakan artefak ilahi untuk menghancurkan jimat naga langit purba dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta, mereka mungkin tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Titania. Jelas sekali betapa menakutkannya jimat naga langit primordial berada di puncaknya. Mereka bisa melahap langit dan bumi. Jika dia bisa mendapatkan 3.000 jimat naga langit primordial ini, dia bisa segera meningkatkan kekuatan tempurnya puluhan kali lipat. Meskipun dia tampaknya memiliki kuas samsara, buku karma, del. Tingkat artefak dewa, itu adalah artefak dewa yang telah disegel dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Mereka untuk sementara tidak dapat dibandingkan dengan senjata suci yang tiada taranya pada puncaknya. Oleh karena itu, mendapatkan sisa 2.900 jimat naga langit primordial adalah peluang besar baginya. Itu pasti bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. 2.373 Tenanglah, kamu harus tenang sekarang. Siap ingan menekan kegembiraannya. Hampir mustahil untuk merebut sisa 2.900 jimat naga langit primordial dari kuil suci iblis di kota Hemus. Pertama-tama, bagian dalam kuil iblis dipenuhi dengan lapisan batasan yang sangat sulit untuk ditembus. Kedua, ada banyak ahli yang mengawasi kuil iblis. Tak perlu dikatakan lagi, ada banyak orang suci abadi dan orang suci dekat kuno yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman altar, ada lebih dari 10 demon sage dari abad pertengahan. Semuanya telah memahami hukum waktu dan memahami domain ruang waktu. Mereka sangat kuat. Mungkin hanya angan-angan untuk merebut jimat naga langit primordial di depan begitu banyak sage demon abad pertengahan. Bahkan jika mereka bisa melawan begitu banyak sage iblis primordial, masalahnya adalah ini adalah salah satu kota ras iblis. Selama demon sage ini bersedia, mereka dapat segera menghubungi markas demon race dan mengirim primordial demon sage atau bahkan primordial demon sage untuk mendukung mereka. Saat itu, akan ada banyak masalah. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertindak gegabuh. Hal ini harus direncanakan secara perlahan. Namun, mengapa ada begitu banyak jimat naga langit purba di sini? Selain itu, jumlahnya lebih dari 2.000. Berapa banyak usaha yang dilakukan untuk ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan rencana para iblis baru-baru ini? Siaping secara naluriah merasa telah menemukan rahasia terdalam kota Hemos. Perubahan terkini dalam ras iblis pasti ada hubungannya dengan jimat naga langit purba ini. Lagipula, 3.000 jimat naga langit purba tersebar di seluruh alam semesta. Untuk mengumpulkan semuanya diperlukan upaya yang tak terbayangkan. Jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan mungkin sangat besar. Hanya ras iblis, yang kaya, berkuasa, dan memiliki banyak tenaga yang dapat melakukannya. Jika itu dia, hampir mustahil mengumpulkan 3.000 jimat naga langit purba dari seluruh alam semesta. Sekalipun dia menghabiskan ratusan juta tahun, itu tetap sulit. Tentu saja, masih mungkin untuk menggunakan kekuatan harta sihir bawaan, kompas harapan. Masalahnya adalah melakukan hal itu akan menghabiskan banyak kekuatan Kampas of Wishes. Dia menenangkan diri dan mengikuti Bradeli ke Manor. Pada saat yang sama, dia membenamkan kesadarannya ke dalam mata karma dan terus mengamati kelompok sage iblis primordial. Bagi siaping, yang sudah memiliki sembilan doppelganger, multitasking adalah hal yang mudah. Zerom, kamu di sini. Bagaimana situasi di luar? Rumornya, manusia berusaha mengumpulkan informasi tentang kota Hemus kita. Apakah mereka berhasil? Saat melihat kedatangan Zerom, demon sage abad pertengahan bertanya. Jangan khawatir, manusia-manusia itu tetaplah lalat tanpa kepala. Mereka tidak tahu apa yang kita rencanakan. Zerom sang petapa iblis abad pertengahan tertawa terbahak-bahak, mereka benar-benar cemas sekarang. Mereka telah mengeluarkan perintah di istana semua orang suci bagi manusia dan meminta informasi intelijen kepada orang-orang dimanapun. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa kota ras iblis kita sekuat batu besar, dan manusia tidak dapat dengan mudah menyerangnya. Tentu saja, mungkin ada mata-mata manusia dan mata-mata di antara ras iblis kita. Masalahnya adalah hanya selusin tetua kota Hemus dan beberapa leluhur ras iblis yang mengetahui rencana ini. Selain mereka, para dimensein lainnya sama sekali tidak mengerti. Tidak peduli seberapa keras umat manusia berusaha keras, mereka tidak dapat mengetahui apa langkah selanjutnya dari rencana kita. Senang sekali, karena untuk mempersiapkan rencana ini, kota Hemus telah merencanakannya selama miliaran tahun. Dengan jangka waktu yang begitu lama dan rencana yang begitu matang, bagaimana bisa bocor di saat genting seperti itu? Lumayan, lumayan. Senang sekali manusia-manusia itu belum menemukannya. Ya, kami telah mendirikan altar di sini dan menghubungkannya dengan asal-muasal benua Thunderbolt. Ini sangat penting dan tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, kami pasti akan dikepung oleh ras lain. Jimat Naga Langit Abadi adalah senjata suci tiada taraf yang disempurnakan oleh Titania, ilmuwan gila dari ras naga. Dikatakan bahwa ia memiliki potensi untuk dipromosikan menjadi senjata abadi. Bahkan di antara banyak senjata suci tiada taraf, ia dapat diberi peringkat dalam sepuluh besar. Setiap jimat mengandung esensi Naga Langit Abadi dan hukum asal-usul alam semesta. Ketika 3.000 jimat Naga Langit Abadi dikumpulkan, mereka dapat berubah menjadi Naga Langit Abadi yang berisi 3.000 hukum dan bahkan garis keturunan Naga Leluhur. Titania, ilmuwan dari ras naga, memang menakutkan. Dengan bakatnya saja, dia bisa membalikkan garis keturunan ras naga dan menemukan asal-usul garis keturunan Naga Leluhur. Jika dia benar-benar bisa melakukan itu, dia mungkin sosok legendaris pertama yang menerobos alam bijak yang tak tertandingi dan maju ke alam abadi. Dikatakan bahwa untuk membalikkan asal-usul dan menelusuri garis keturunan Naga Leluhur, jimat Naga Langit Abadi ini memiliki kekuatan melahap. Mereka berspesialisasi dalam melahap asal-usul dunia untuk memberi makan tubuh mereka sendiri. Semakin banyak dunia yang mereka telan, semakin kaya garis keturunan Naga Leluhur dalam dirinya. Saat itu, karena dia menghancurkan terlalu banyak dunia, dia hampir mengguncang asal mula alam semesta. Itu sebabnya dia menjadi incaran semua orang dan diburu oleh seluruh alam semesta. Orang bijak iblis abad pertengahan ini berdiskusi dengan penuh semangat. Kata-kata mereka penuh dengan kekaguman terhadap Titania. Meskipun dia adalah penjahat yang dicari di alam semesta dan dicari oleh banyak ras, mereka harus mengakui bahwa dia kuat. Dia jelas merupakan salah satu orang bijak yang paling menakutkan dalam sejarah alam semesta. Dan meskipun dia diburu, dia masih belum mati dan masih buron. Saya harus mengatakan bahwa Titania adalah monster yang sangat berbakat. Jimat Naga Langit Abadi memang sangat kuat dan di luar imajinasi. Mereka memiliki kekuatan untuk melahap asal mula dunia. Seorang sage iblis abad pertengahan mengepalkan tinjunya. Sekarang kita telah mengumpulkan sejumlah besar Jimat Naga Langit Abadi dan memadatkannya menjadi Naga Langit Abadi. Kita dapat menggunakan kekuatan altar pemorbanan untuk berkomunikasi dengan asal-usul benua guntur dan melahapnya secara perlahan. Segera, kita akan dapat memupuk kekuatan Naga Langit Abadi ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu satu serangan untuk mengaktifkan kekuatan lebih dari 2.900 hukum secara instan. Kita akan mampu menghancurkan kota guntur umat manusia di benua guntur dan membunuh sebagian besar manusia bijak. Saya rasa manusia sage itu tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan mati dalam kematian yang tidak berguna dan diam-diam. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah mendengar ini, Xiaoping menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa rencana ras iblis memang sangat mungkin dilakukan. Menggunakan kekuatan lebih dari 2.900 jimat Naga Langit Abadi, ditambah dengan melahap energi asal benua guntur, untuk melepaskan serangan yang menggelegar, bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya menghancurkan kota guntur umat manusia, itu sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dari mereka. Orang bijak manusia. Serangan seperti itu pasti akan mampu memberikan pukulan telak bagi kekuatan umat manusia di benua guntur. Dan setelah pertempuran ini, ras iblis juga akan memiliki keunggulan absolut di benua guntur. Mereka dapat dengan mudah mengusir ras lain dari benua guntur dan menjadi penguasa sejati benua guntur. Dapat dikatakan bahwa ras iblis akan mendapatkan keuntungan besar dari ini. Sumber daya di benua guntur saja sudah cukup untuk memberi makan ras iblis sepuasnya. 2374 Namun, sayang sekali meskipun kami telah berupaya keras dan bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, kami hanya berhasil mengumpulkan sekitar 2.900 jimat naga langit purba. V. S. G. Abad Pertengahan berkata dengan menyesal, kami hanya kekurangan 46 jimat naga langit purba untuk membentuk 3.000 jimat naga langit purba dan membentuk artefak suci yang tiada taranya. Jika kita memiliki artefak suci yang tak tertandingi ini, menghancurkan kota guntur manusia di benua guntur akan menjadi hal yang mudah. Pada saat yang sama, harta dharma ini juga dapat meningkatkan kekuatan ras V kita. Itu benar. Jika itu adalah jimat naga langit primordial yang sempurna, kita tidak perlu terlalu berhati-hati dan secara perlahan menyerap asal-usul benua guntur, takut ditemukan oleh ras lain. Terlebih lagi, kecepatan kita melahap asal-usul akan sangat besar, menjadi sangat lambat. Primordial dimensin lainnya juga mengangguk setuju. Meskipun mereka telah mengumpulkan lebih dari 2.900 jimat naga langit purba dan kekuatan yang dapat mereka hasilkan telah mencapai tingkat yang mencengangkan, itu masih jauh dari jimat naga langit purba yang benar-benar sempurna. Perbedaan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Justru karena mereka belum mencapai kesempurnaan sehingga ketika mereka mengedarkan lebih dari 2.000 jimat naga langit primordial, mereka tidak menyempurnakannya sepenuhnya. Kecepatan mereka melahap asal-usul benua guntur juga sangat lambat. Terlebih lagi, semakin banyak mereka melahapnya, semakin besar keributan yang mereka timbulkan. Karena situasi inilah mereka khawatir asal-usul benua guntur akan ditemukan oleh ras lain. Oleh karena itu, ras V menimbulkan masalah di mana-mana di benua guntur, dengan harapan dapat menarik perhatian ras lain di tempat lain. Ini adalah taktik pengalih perhatian. Apakah tidak ada cara untuk menemukan 46 jimat naga langit primordial yang tersisa? V sage abad pertengahan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak mungkin. Saya sebelumnya meminta patriark untuk menggunakan keterampilan ramalannya dalam upaya menemukan jejak jimat naga langit primordial yang tersisa di sungai takdir. Namun, 46 jimat naga langit primordial yang tersisa tampaknya disembunyikan oleh suatu kekuatan misterius. Bahkan dengan kekuatan patriark, dia tidak mampu mengintip jejak takdir. Jika dia dengan paksa membongkar, dia bahkan mungkin menderita serangan balik dari hukum takdir. Kata V sage dengan ekspresi muram. Apa? Bahkan kekuatan patriark tidak dapat menemukan 46 jimat naga langit primordial yang tersisa. Sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Faktanya, patriark juga percaya bahwa jimat naga langit primordial yang tidak sempurna adalah yang terbaik. Sage iblis abad pertengahan Zerom berkata, itu karena 3000 jimat naga langit purba ini adalah artefak kelahiran ilmuwan naga Titania. Bahkan saat ini, setiap jimat naga langit purba mungkin telah meninggalkan jejak spiritualnya. Jika kita mengumpulkan ke 3000 jimat naga langit purba, aku khawatir kita akan segera diperhatikan oleh Titania, dan musuh yang merepotkan itu akan datang untuk membalas dendam. Dia hanyalah dragon sage yang terluka parah. Jadi bagaimana jika dia membalas dendam? Berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan? Tidak, tidak, tidak. Jangan meremehkan Titania. Bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik menakutkan yang bisa melarikan diri dari begitu banyak orang suci yang tak terkalahkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita remehkan. Primordial Demon Demons, Dewa Setan bahkan, Setan, Harta Karun Saint Saint Talisman, berkata, Benar. Itu, meskipun sage waktu primordial sage dari Seful of Demons of Demon. Benar, Titania orang gila. Kita tidak boleh memprovokasi dia jika kita bisa. Jika Titania menjadi musuh bebuyutan ras iblis kita karena senjata suci yang tiada taraf ini, kita akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Orang suci iblis kuno mengangguk. Nama Titania bagaikan bayangan pohon. Meskipun banyak era telah berlalu, ingatan tentang ilmuwan gila ini masih segar dalam ingatan mereka, dan mereka sangat takut padanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? V sage Zerom abad pertengahan bertanya dengan suara yang dalam. Terus jalankan rencana pengalihan. Seorang sage V abad pertengahan berkata, jimat naga langit purba ini melahap asal usul benua Thunderbolt. Semakin jauh, semakin besar keributannya. Jika kita tidak mengalihkan perhatian manusia, mereka pasti akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Benar. Kita bisa memulai perang skala kecil dan mengalihkan perhatian para sage manusia ke medan perang. Dengan begitu, mereka tidak akan punya tenaga untuk menyelidiki rahasia kota Hemus kita. Selama kita bisa bertahan selama periode waktu ini dan menunggu 2.900 jimat naga langit primordial mengumpulkan kekuatan yang cukup, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan antara ras iblis dan umat manusia. Banyak orang bijak V abad pertengahan berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat mereka mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Jangan khawatir. Aku akan mengaturnya nanti. Aku pasti tidak akan membiarkan manusia atau ras lain menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mendengar itu, V sage Zerom abad pertengahan mengangguk. Kota Hemus, Istana Bradley Pada saat ini, klon Siaping sedang tinggal di kamar independen di Manor. Ruangan itu dikelilingi oleh susunan yang membatasi. Energi apapun yang mencoba melewati susunan pembatas akan terdeteksi oleh pemilik ruangan. Begitu, ini adalah ras iblis dan rencana kota Hemus. Siaping memahami rangkaian rencana kota Hemus melalui mata karma yang melekat pada Zerom. Dia juga jelas tentang berbagai rencana ras iblis. Jelas sekali, kekuatan ras iblis telah meningkat pesat setelah memperoleh lebih dari 2.900 jimat naga langit purba. Jika jimat naga langit purba ini melahap cukup energi asal, mereka akan segera mampu melepaskan kekuatan penghancur. Ini akan menjadi ancaman fatal bagi kota guntur umat manusia. Selain itu, melalui mata karma, Zhang Tai merasakan bahwa lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial di atas altar pengorbanan akan segera menghabiskan cukup energi. Artinya, ras iblis akan segera melancarkan serangan terhadap umat manusia. Saya harus menghentikan ras iblis. Mata Siaping menunjukkan seberkas cahaya dingin. Sebagai anggota umat manusia, tentu saja dia tidak bisa begitu saja menyaksikan ras iblis menghancurkan kota guntur. Benar, mungkin ini juga merupakan peluang besar. Tiba-tiba, Zhang Tai mengelus dagunya saat memikirkan sebuah rencana. Jika dia membocorkan informasi ini kepada umat manusia dan meminta mereka melancarkan serangan terhadap ras iblis terlebih dahulu, ras iblis yang tidak siap tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Pada saat itu, untuk melindungi kota Hemus, Istana Faisage Abad Pertengahan harus pergi satu demi satu. Setelah itu, Istana Saga Iblis akan berada dalam keadaan kosong. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk masuk dan menjarah semua jimat naga langit primordial di dalam Istana Saga Iblis. Tentu saja rencana ini mungkin tidak berhasil. Pada saat itu, mungkin ada Faisage Abad Pertengahan yang menjaga Istana Saga Iblis. Akibatnya, Zhang Tai tidak akan bisa melakukan hal itu. Apapun yang terjadi, ini adalah peluang besar. Bahkan jika dia gagal, dia bisa menghancurkan rencana ras iblis dan menyelamatkan kota guntur dari kehancuran oleh ras iblis. 2375 Kota Guntur, Ruang Mutiara Pegunungan dan Sungai Saya akhirnya berhasil. Tubuh utama Siaping telah berkultivasi di ruang mutiara pegunungan dan sungai, terus-menerus memelihara klon kedua dari pohon dunia. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Ledakan Segera, klon yang persis seperti Siaping muncul di tanah. Pola hukum sumber asal yang padat muncul di permukaan kulitnya, memancarkan aura yang kuat. Kulit dan rambutnya berwarna hijau zamrut, penuh vitalitas. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya mengandung hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya. F. Chuck, kenapa aku hijau? Siaping tampak tertekan, dia menemukan bahwa rambutnya sepertinya telah berubah menjadi rumput liar hijau. Mereka subur, seolah kepalanya telah berubah menjadi padang rumput tak terbatas yang tumbuh subur. Namun, setiap heler rambut di atasnya mengandung energi dunia yang unik, serta energi kehidupan. Sungguh luar biasa. Dapat dikatakan bahwa tiruan dari pohon dunia ini sangat kuat, di luar imajinasi. Bahkan ada hubungan samar antara klon ini dan pohon dunia yang sebenarnya. Ia dapat menggunakan sebagian kekuatan sumber asal pohon dunia kapan saja. Apakah ini pohon dunia? Siaping menutup matanya dan mengabaikan semua emosi aneh lainnya. Dia membenamkan pikirannya pada tiruan pohon dunia. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi eksistensi seperti seorang pengkhianat. Dia bisa dengan mudah memahami berbagai mantra pohon dunia. Dia berdiri di tanah dan sepertinya bisa merasakan nafas bumi. Dia bisa merasakan nafas, pikiran, dan bahkan emosi setiap tumbuhan dalam jarak miliaran kilometer. Seolah-olah dia adalah penguasa semua tanaman saat ini. Dari kedalaman bumi, setiap tanaman tampak dipenuhi energi hijau zamrut. Mereka berubah menjadi garis energi yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Mereka terus meningkatkan kekuatan sihirnya. Tampaknya dengan setiap nafas, dia dapat melahap sejumlah besar tenaga tanaman dan kekuatan hidup untuk meningkatkan budidayanya dengan cepat. Saya juga memiliki beberapa mantra pohon dunia. Hati siaping tergerak, sejumlah besar informasi langsung melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya. Ini adalah informasi mantra yang datang dari dalam garis keturunannya. Itu adalah warisan yang tersimpan di bagian terdalam dari gennya. Mantra 1, Musim Semi di Pohon Yang Layu Selama dia mau, dia bisa segera memasukkan kekuatan sumber asal pohon dunia ke dalam tubuhnya untuk mendorong pertumbuhan dan kematangan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat langsung mengkatalisasi pertumbuhan tanaman dalam jarak miliaran kilometer, mengabaikan hukum pertumbuhan tanaman apapun. Faktanya, selama tanaman tersebut masih memiliki sisa nafas, ia bisa membawa pihak lain kembali dari ambang kematian. Apalagi bukan hanya tumbuhan. Bahkan makhluk hidup lainnya, makhluk hidup energi, makhluk hidup berdaging, dan sebagainya, dapat menggunakan energi asal pohon dunia untuk menyelamatkan mereka dari krisis mendekati kematian. Kemampuan Ilahi 2, Mata Kayu Ini adalah mata unik yang berasal dari pohon dunia itu sendiri. Itu adalah mata dominasi tanaman. Setelah diaktifkan, semua tanaman dalam jangkauan indera ilahi pohon dunia bisa menjadi matanya. Selama muncul di hutan, tidak ada kehidupan yang bisa bersembunyi dari mata kayu. Semua makhluk hidup akan terlihat di hadapan mata kayu. Di saat yang sama, mata kayu mengandung kekuatan ofensif yang kuat. Siapapun yang menjadi sasaran mata kayu akan berubah menjadi sebatang kayu dan kekuatan hidup mereka akan terkuras abis. Kemampuan Ilahi 3, Sentuhan Dunia Ini adalah salah satu sumber kekuatan pohon dunia. Itu bisa berubah menjadi miliaran akar pohon dunia dan dengan mudah menyatu dengan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan dimensi ini sebagai landasan, ia dapat menyerap energi dalam jumlah besar dan memperkuat dirinya sendiri. Terlebih lagi, tentakel pohon dunia ini tidak berbentuk dan tidak terlihat. Mereka terbentuk dari kekuatan dunia dan kekuatan ruang waktu. Mereka dapat merasakan fluktuasi dimensi dan menyatu dengan ruang waktu. Oleh karena itu, bahkan orang bijak kuno pun tidak dapat mendeteksi keberadaan tentakel ini. Pada saat yang sama, tentakel pohon dunia sangat panjang dan terkait erat dengan jangkauan indera ketuhanan tubuh utama. Mereka bisa meluas hingga jarak 400 tahun cahaya, langsung menyelimuti segala arah. Oleh karena itu, kemampuan ilahi ini sangat kuat. Ia dapat dengan mudah menembus batasan dan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya dan menjelajahi tempat-tempat yang sangat berbahaya. Itu juga merupakan teknik pembunuhan yang sangat kuat. Itu bisa langsung mengubah tentakel menjadi sesuatu yang kokoh dan membunuh musuh dalam kehampaan. Ia, avatar gagak emas neraka telah mengirimkan berita. Ia menemukan berita tentang ras iblis. Ia, begitu cepat, Xiaoping membuka matanya. Sebelum dia dapat dengan hati-hati memahami kekuatan avatar pohon dunia, dia segera menerima transmisi suara dari avatar gagak emas neraka. Pada saat itu, dia sudah mengetahui tentang jimat naga langit primordial dan rencana ras iblis. Avatar dan tubuh utama memiliki hubungan mental yang kuat yang dapat melintasi jutaan tahun cahaya. Hampir mustahil untuk dipisahkan. Oleh karena itu, sangat nyaman bagi kedua belah pihak untuk mengirimkan informasi. Dengan pemikiran, informasi tersebut dapat dikirimkan kembali. Sampai batas tertentu, ini bahkan lebih berguna daripada jaringan virtual semesta pada momen-momen spesial tertentu. Lagi pula, sangat sulit untuk masuk ke jaringan virtual universe di kota Hemus. Meskipun di Menrace tidak dapat mengganggu sinyal universe virtual network, mereka dapat mendeteksi sinyal masuk ke universe virtual network. Begitu mereka mengetahui bahwa seseorang dari kota ras iblis telah masuk ke jaringan virtual semesta, mereka pasti akan dikepung dan dibunuh oleh banyak sage iblis. Di antara ras iblis, masuk ke jaringan virtual alam semesta ras manusia tanpa izin adalah kejahatan serius. Sepertinya masalah ini tidak bisa ditunda. Saya harus segera memberitahu eselon atas ras manusia. Jika tidak, jika ras iblis berhasil, kota Guntur mungkin akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia segera masuk ke jaringan virtual semesta dan mengirimkan informasinya, menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Gemuruh. Pengajuan misi tersebut sepertinya telah menarik perhatian para eselon atas dari ras manusia, terutama para sage of Thunder City. Apa? Seseorang benar-benar menyelesaikan misinya dan menemukan alasan tindakan aneh ras iblis baru-baru ini di kota Hemus. Apakah ini nyata? Siapa sebenarnya itu? Saya pikir dia dipanggil Fengdu. Dia adalah seorang sage abadi yang baru saja datang ke kota Guntur. Sepertinya sangat familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lupakan saja, biarkan dia datang dan segera berpartisipasi dalam pertemuan kota Guntur. Mari kita lihat apa yang diketahui anak itu. Memang benar, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, biarkan dia datang dan memberi tahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Orang bijak abad pertengahan berdiskusi dengan penuh semangat. Baru-baru ini, mereka mengalami sakit kepala karena pergerakan ras iblis. Mereka jelas tahu bahwa pihak lain mungkin merencanakan sesuatu yang besar, tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya itu. Sekarang seseorang benar-benar menyelesaikan misi mengumpulkan informasi tentang ras iblis, bagaimana mereka bisa duduk diam di gelombang. Pada saat ini, suara mekanis memasuki lautan kesadaran siaping melalui absolute beginning chip. Thunder City Lord Purple Thunder Sage mengundang Anda untuk memasuki ruang konferensi virtual. Apakah Anda menerimanya? Menerima. Siaping menganggup dan segera mengklik, terima. Dengan suara mendesing, detik berikutnya, sosoknya ditarik ke dalam ruang universe virtual network. 2376 Universe Virtual Network, Ruang Pertemuan Siluet siaping muncul di ruang pertemuan. Ada selusin siluet di kursi. Mereka semua adalah eselon atas di kota Guntur. Mereka semua setidaknya berada di alam kuno pertengahan. Meskipun ini adalah jaringan virtual, seseorang masih bisa merasakan energi ruang waktu yang kuat dari auranya. Seolah-olah saat mereka bergerak, gunung-gunung akan runtuh. Orang suci Guntur Ungu Siaping menyapa seorang pria parubaya di pusat konferensi. Pria itu sangat tinggi dan berambut ungu pendek. Tubuhnya memancarkan aura hukum Guntur, dan sepertinya ada pola hukum yang tak terduga di antara kedua alisnya. Itu berisi aura asal semesta yang tak ada habisnya, dan itu tak terduga. Orang suci Fengdu Melihat Siaping tiba, Purple Thunder Saint segera berkata, Saya mendengar bahwa Anda telah menemukan informasi tentang Rust Monster. Saya ingin tahu apakah informasi ini benar. Seberapa benarnya dan tentang apa informasi ini? Dia bertanya dengan tidak sabar. Para orang suci lainnya juga menatap Siaping. Mereka semua sangat prihatin dengan masalah ini. Informasi ini sangat penting. Saya perlu memastikan tidak ada mata-mata di sini yang akan membocorkan informasi tersebut. Bisakah Anda menjaminnya? Siaping tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Purple Thunder Saint dengan serius. Fengdu, apa maksudmu dengan itu? Apakah menurutmu mungkin ada mata-mata dari Rust Monster di antara kita? Mendengar ini, seorang suci memarahi dengan keras. Dia menatap Siaping dengan ekspresi tidak ramah. Ia merasa kata-kata tersebut adalah tuduhan paling tercela dan penghinaan terbesar bagi mereka. He he. Siaping tertawa. Dia tidak punya niat untuk membalas. Bagaimanapun, di jaringan virtual semesta, tidak peduli seberapa kuat para orang suci ini, mereka tidak akan mampu menyakitinya. Para orang suci lainnya tidak berbicara. Mata mereka berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. He he. Astaga. Jika kamu punya nyali, katakan lagi. Orang suci itu meraung marah. Dia semakin frustrasi. Dia memandang Siaping dengan tatapan tidak ramah. Seorang suci abadi sebenarnya berani memandang rendah mereka. Cukup. Masalah ini sangat penting. Wajar jika Fengdu Sein berhati-hati. Pada saat ini, orang suci guntur ungu berkata, Bagaimana kalau begini? Kalian semua pergi. Hanya aku dan wakil penguasa kota Rain Listening Sein saja sudah cukup. Apa? Ekspresi para orang suci di sekitarnya berubah. Mereka tidak menyangka penguasa kota Purple Thunder Sein benar-benar mendengarkan Fengdu. Namun, ini adalah perintah dari penguasa kota. Dia juga pejabat tertinggi di kota Guntur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perintah seperti itu. Dengan suara deras, sosok sage kuno tengah segera menghilang dari ruang konferensi, hanya menyisakan Siaping, sage guntur ungu, dan sage pendengar hujan. Sekarang hanya tersisa tiga orang di ruang konferensi ini, saya yakin Anda sudah bisa memberitahu mereka informasinya. Petapa guntur ungu memandang Siaping. Benar. Jika informasi ini bocor, berarti salah satu dari kalian adalah mata-mata iblis. Siaping menganggu. Ketika petapa guntur ungu dan petapa pendengar hujan mendengar ini, wajah mereka menjadi hitam. Orang ini bahkan tidak mempercayai mereka berdua. Mereka terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, kita semua adalah eselon teratas klan manusia. Kita semua setia dan berbakti. Kita tidak akan menghianati kepentingan klan manusia. Ini tidak akan ada gunanya bagi kita. Kata orang suci pendengar hujan dengan serius. Baiklah, singkatnya, aku hanya bisa mempercayai kalian sekarang. Siaping melambaikan tangannya dan memberitahu mereka tentang jimat naga langit purba, serta rencana iblis. Jadi begitu. Setelah mendengarkan, mata purple thunder sage berbinar. Pantas saja saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan sumber daratan guntur. Dari waktu ke waktu akan menimbulkan gempa bumi kuat di daratan guntur. Sebelumnya, saya pikir itu mungkin disebabkan oleh pertarungan antara beberapa sage. Aku tidak menyangka itu adalah jimat naga langit primordial yang melahap sumber daratan guntur. Jika kelompok ras iblis itu benar-benar berhasil dan melahap sumber energi yang cukup, maka mereka akan mampu menghancurkan sistem pertahanan kota guntur kita dan menghancurkan kekuatan ras manusia kita sepenuhnya. Kami tidak lagi mampu bersaing dengan ras iblis di benua guntur. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Jika informasi ini tidak diungkapkan oleh Fengdu, kota guntur akan berada dalam bahaya. Mungkin bahkan dia, penguasa kota-kota guntur, akan mati karena serangan iblis. Bagaimanapun, informasi ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Bahkan jika dia memutar otak, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa iblis akan menghabiskan miliaran tahun untuk mengumpulkan lebih dari 2.000 jimat naga langit primordial. Ini pasti salah satu kartu truf para iblis. Fengdu Sage, informasi ini seharusnya merupakan informasi rahasia para iblis. Selain beberapa petinggi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sage pendengar hujan memandang Xiaoping dengan mata membara. Sebelumnya, kami juga mengirimkan banyak ahli intelijen dan bahkan menggunakan mata-mata yang disembunyikan di dalam iblis, tetapi kami tidak dapat menemukan informasi apapun. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Dia sangat penasaran dengan sumber informasi Xiaoping. Ini karena bahkan sistem intelijen kota guntur mereka tidak dapat menemukan informasi apapun, tetapi orang ini bisa. Sungguh sulit dipercaya. Ini rahasiaku. Tidak ada alasan bagiku untuk memberitahumu. Xiaoping berkata dengan acu tak acu, ini kira-kira seperti apa informasinya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika informasi ini bocor dan iblis mengetahuinya, itu salahmu. Ini. Orang suci pendengar hujan menjadi marah. Orang ini sangat sombong. Operasinya bahkan belum dimulai, tapi dia sudah mulai menyalahkan mereka. Ia bahkan ingin menjadikan mereka kambing hitam. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Masih ada yang harus aku lakukan. Xiaoping tidak terus memperhatikannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia offline. Sial! Orang ini, bagaimana dia bisa begitu sombong dan meremehkan semua orang? Wajah Rein Listener Sage sangat hitam. Seolah-olah dia menahan nafas di dadanya dan tidak bisa mengeluarkannya. Ahem! Orang yang cakap selalu sedikit sombong, kata Yezichen. Petapa guntur ungu tersenyum. Namun, ini bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita harus menghadapi rencana iblis selanjutnya. Ini yang paling penting. Mendengar ini, wajah Rein Listener Sage berubah serius. Ini memang masalah hidup dan mati. Jika kita tidak menghancurkan rencana iblis secepat mungkin, kota guntur kita akan tamat. Untungnya, informasi ini dikirimkan tepat waktu. Jika tidak, kita akan mati. Saat ini, dia merasa sedikit beruntung. Untungnya, ada banyak sekali orang berkemampuan di umat manusia yang dapat memperoleh informasi penting ini. Kalau tidak, jika terlambat, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan mati? Iblis ingin rencana ini berhasil, tetapi kita tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Kita tidak boleh membiarkan rencana mereka berhasil. Kita harus segera melancarkan perang dan membuat mereka lengah. Mata Purple Thunder Sage memancarkan niat membunuh yang kuat. 2377. Memulai perang. Ini bukanlah masalah kecil. Kita perlu melaporkan hal ini kepada eselon atas umat manusia dan membiarkan para tetua meninjaunya. Orang suci pendengar hujan menyipitkan matanya. Memulai perang memerlukan persetujuan dari eselon atas umat manusia dan sebuah laporan harus dibuat. Lagi pula, setiap kali terjadi perang ras, diperlukan kerjasama penuh dari seluruh umat manusia yang menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Selama perang, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan tewas. Bisa dikatakan sedikit perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan tubuh. Sudah bertahun-tahun sejak perang berskala besar terjadi. Baiklah, ini bukan apa-apa. Orang suci guntur ungu berkata dengan dingin, Hef, ras iblis telah memutuskan untuk menghancurkan kota guntur. Mengapa kita masih harus memberi mereka muka? Kita harus mengalahkan ras iblis secara menyeluruh agar mereka tahu apa yang disebut kesopanan. Sebelumnya, Fengdu tampaknya sangat tidak percaya pada orang suci kota guntur. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang salah dengan kota guntur? Mungkinkah ada mata-mata ras iblis? Orang suci pendengar hujan memikirkan hal ini. Pasti ada mata-matanya. Kalau tidak, kenapa kita tidak menerima berita apapun tentang masalah sebesar ini? Pasti ada pengkhianat yang membantu menutupinya. Setelah perang ini berakhir, kita perlu membersihkan pengkhianat tersebut. Kita tidak bisa membiarkan kelompok pengkhianat ini terus hidup dan menjadi parasit umat manusia. Orang suci guntur ungu mengepalkan tangannya. Tetapi kapan kita harus memulai perang? Orang suci pendengar hujan bertanya. Seminggu. Kami membutuhkan setidaknya satu minggu untuk memobilisasi semua tenaga dan sumber daya. Saya yakin ras iblis tidak akan bisa bersiap sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Kita bisa membuat mereka lengah. Orang suci guntur ungu memikirkannya dan segera membuat keputusan. Tetapi untuk mencegah mata-mata itu curiga, misi yang diberikan oleh orang suci Fengdu tidak dapat dianggap selesai. Jika tidak, itu pasti akan membuat musuh waspada dan merusak operasi kita. Orang suci pendengar hujan tiba-tiba memikirkan hal ini. Ya, kamu benar. Aku hampir melakukan hal bodoh. Anda cerdas dan berhati-hati. Jika tidak, hasilnya akan buruk. Orang suci guntur ungu langsung merasa sedikit beruntung. Jika dia buru-buru menyelesaikan misi siaping, bukankah itu berarti memberi tahu mata-mata ras iblis bahwa dia sudah tahu tentang kota Hemus? Jika itu terjadi, kota Hemus mungkin akan putus asa dan melancarkan serangan ke kota guntur terlebih dahulu, menyebabkan kota guntur menderita kerugian besar. Namun, jika misinya tidak selesai, mata-mata juga akan curiga dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Selain itu, kami tidak hanya gagal menyelesaikan misinya, tapi kami juga harus menyebarkan rumor bahwa orang suci Fengdu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia memberikan informasi palsu dalam upayanya untuk menipu dan mendapatkan hadiahnya. Orang suci pendengar hujan menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, kita harus mengatur beberapa bawahan terpercaya untuk berpura-pura telah menyelesaikan misi dan mengatakan bahwa mereka mengetahui rahasia kota Hemus, tetapi rahasianya palsu. Jika berita seperti itu menyebar, saya yakin meskipun mata-mata tersebut mengetahui sesuatu, dia akan bingung dan tidak akan mampu membuat penilaian yang efektif. Ini akan melumpuhkan saraf setan. Namun, dengan cara ini, kita mungkin telah melakukan kesalahan pada Fengdu Sage untuk sementara waktu. Kata orang suci guntur ungu dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, bicaralah dengannya secara mendetail dan beri dia lebih banyak hadiah setelah masalah ini selesai. Saya yakin dia tahu pentingnya menjaga kerahasiaan masalah ini, Rain Listener Sein tersenyum. Ya, itulah satu-satunya cara. Orang suci guntur ungu mengangguk. Di kediaman rahasia di kota guntur. Ekspresi orang suci kuno pertengahan sangat jelek dan serius. Tubuhnya memancarkan aura yang menindas. Dengan suara mendesing, bayangan hitam muncul dari kedalaman bayangan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku? Tahukah kamu betapa berbahayanya bagiku untuk tampil di kota guntur umat manusia? Jika saya ditemukan oleh manusia, saya pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bayangan hitam mengeluh. Diam, apa menurutmu aku akan memberitahumu jika tidak ada hal penting? Orang suci kuno tengah berkata dengan dingin, hari ini, aku menerima sebuah berita. Seorang suci abadi tampaknya telah menemukan beberapa informasi penting tentang kota Hemus. Sayangnya, orang itu sepertinya mencurigai sesuatu dan mengusir sebagian besar orang suci kuno tengah. Hanya tuan kota Purple Thunder Saint dan wakil tuan kota Rain Listener Saint yang tersisa. Apa? Ada hal seperti itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa sistem intelijen umat manusia tidak dapat menemukan informasi ini? Seorang suci abadi yang dapat menemukan informasi ini? Lelucon macam apa ini? Apakah orang itu membual? Bayangan hitam itu terkejut. Jika rencana kota Hemus benar-benar diketahui oleh umat manusia, itu akan menjadi bencana. Mungkin perencanaan mereka selama miliaran tahun akan sia-sia. Eh, pertemuan sepertinya telah berakhir. Namun, misi Fengdu Saint belum ditampilkan. Mungkinkah informasi orang tersebut palsu? Orang suci kuno pertengahan menyadari bahwa pertemuan itu telah berakhir. Namun, misi orang suci Fengdu tidak menunjukkan bahwa misi itu telah selesai. Apalagi misi pengumpulan informasi masih ada. Itu mungkin tidak palsu. Bisa jadi itu jebakan. Bayangan hitam itu mengerutkan kening. Masalahnya adalah informasi kota Hemus disegel dengan sangat ketat sehingga bahkan sistem intelijen manusia pun tidak dapat menembusnya. Bagaimana orang suci kematian yang lemah itu bisa mengetahuinya? Mengatakan bahwa informasi orang itu palsu dan dia berusaha mendapatkan hadiah bukanlah hal yang mustahil. Orang suci kuno pertengahan masih tidak percaya bahwa sistem informasi seorang kultifator nakal bisa lebih kuat daripada sistem intelijen umat manusia. Jika informasi ras iblis begitu mudah bocor, mereka pasti sudah lama disusupi oleh ras manusia. Kita masih harus berhati-hati. Jika kita bisa menangkap orang suci Fengdu itu dan menginterogasinya, kita mungkin tahu apakah informasi orang itu asli atau palsu. Bayangan hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana kita menangkapnya? Berhenti bermimpi. Ini adalah kota guntur. Ada jaringan virtual universe di mana-mana. Bahkan gerakan sekecil apapun pun akan diketahui oleh penguasa kota. Jangan berani-berani membuat masalah di sini. Tidak masalah jika kamu mati, tapi jangan menyeretku ke bawah. Kata orang suci kuno pertengahan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betapa ketatnya keamanan internal umat manusia. Ada kamera di mana-mana. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di dalam kota pasti akan mati. Tentu saja, aku hanya mengatakannya. Aku tidak akan melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Bayangan hitam itu tertawa. Namun apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, kita harus terus-menerus memperhatikan masalah ini. Jika tidak, itu akan merusak rencana ras iblis yang telah berumur miliaran tahun. Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Mata orang suci kuno pertengahan bersinar dengan dingin. Tidak apa-apa jika Fengdu tetap tinggal di kota guntur. Namun, jika dia berani meninggalkan kota guntur selama jangka waktu ini, itu akan menjadi tanggal kematiannya. Tubuhnya memancarkan gelombang niat dingin. Kamu benar. Selama periode waktu ini, saya juga akan memperhatikan sistem intelijen kota guntur. Saya ingin melihat apakah manusia benar-benar menemukan sesuatu. Tidak peduli jejak apapun yang ada, saya akan menemukannya. Bayangan hitam itu selesai berbicara. Dengan Sou, dia menghilang dari tempatnya berada. Dia sepertinya telah menyatu ke dalam kehampaan tanpa suara. Bahkan orang suci kuno pertengahan tidak dapat mendeteksinya. 2378 Tiga hari kemudian. Baik itu kota guntur atau kota hemus, keduanya tenang dan damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa mata-mata ras monster di kota guntur menghela nafas lega. Mereka merasa umat manusia belum menemukan apapun, jika tidak, keadaan tidak akan begitu damai. Pada saat ini, Siaping akhirnya meningkatkan kekuatan klon keduanya, klon pohon dunia, kepuncak alam sempiternal. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang mistik klon dan dapat menggunakannya dengan bebas. Sepertinya umat manusia akan segera menyerang ras monster. Saya harus membuat persiapan terlebih dahulu. Siaping membuka matanya. Meskipun dia tidak tahu kapan umat manusia akan menyerang kota hemus, hal itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lagi pula, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin merugikan umat manusia. Oleh karena itu, dia merasa perang kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sekalipun ditunda, itu belum terlambat. Jika saya ingin memancing di perairan bermasalah di kota hemus dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan semua jimat naga langit kuno, tidak cukup hanya mengandalkan klon gagak emas neraka. Mungkin saya perlu mengirim klon pohon dunia ke memiliki peluang sukses yang lebih besar. Dia menyentuh dagunya. Jika klon gagak emas neraka tetap tinggal di kota hemus, mungkin akan sulit baginya untuk menembus pertahanan kuil binatang suci di kota hemus. Terlebih lagi, jika menghadapi bahaya, klon tidak akan mampu menahannya. Namun, jika klon pohon dunia tiba di kota hemus, kekuatan klon pohon dunia pasti akan sangat membantu. Khususnya, berbagai mistik klon pohon dunia jelas berada di luar imajinasi binatang suci. Misalnya, mistik klon pohon dunia, sentuhan dunia, dapat langsung mencakup area seluas 400 tahun cahaya. Ini dapat dengan mudah mencakup seluruh kota hemus. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di kota hemus, ia tidak akan bisa bersembunyi dari pandangannya. Ia juga akan memiliki inisiatif mutlak. Jika situasinya berubah, mereka bisa bertindak kapan saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirim klon pohon dunia ke kota hemus. Siaping segera mengambil keputusan. Namun, sebelum itu, mungkin diperlukan klon golden crow of hell untuk meninggalkan kota hemus. Kemudian, kedua klon tersebut akan bergabung dan menjadi satu. Dengan cara ini, seseorang bisa bersembunyi dari eye of doomsday di kota hemus. Jika tidak, kemunculan klon pohon dunia di kota hemus mungkin akan diketahui oleh para dimensage. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sambil berpikir, dopel ganger pohon dunia segera berubah menjadi seorang pemuda. Kulitnya ditutupi dengan pola hukum hijau zamrut, dan dia menghilang dari tempatnya, meninggalkan kota guntur. Pada saat yang sama, klon gagak emas neraka juga meninggalkan kota hemus. Keduanya berencana bertemu di pegunungan tersembunyi dan bergabung menjadi satu. Pada saat ini, berita tentang klon gagak emas neraka meninggalkan kota hemus segera diketahui oleh para iblis yang memantau sekeliling. Mereka segera kembali untuk melaporkan berita tersebut. Sebuah rumah bangsawan di kota hemus. Ini adalah rumah dari Starlight Python Leopold. Apakah tamu gagak terkutuk itu benar-benar meninggalkan kota hemus dan memberanikan diri mencari harta karun? Apakah berita ini benar? Leopold, orang suci iblis kuno, mau tidak mau melebarkan matanya karena kegembiraan ketika dia mendengar berita dari bawahannya. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Tidak pernah terbayang bahwa Crow akan berani meninggalkan kota hemus saat ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dalam keadaan normal, mereka yang menyinggung perasaannya harus tinggal di kota hemus untuk berkultifasi dalam pengasingan setidaknya selama belasan tahun. Mereka hanya akan meninggalkan kota hemus setelah dia hampir melupakan masalah ini. Bagaimanapun, semua iblis di kota hemus tahu tentang reputasi dan teror Leopold. Lord Leopold, berita saya ini benar sekali. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya melihatnya meninggalkan kota hemus, dan itulah mengapa saya kembali untuk melapor. Bawahan itu bersumpah kepada langit bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Dia telah mengawasi Siaping dan tidak pernah lengah. Bocah ini sombong sekali. Dia jelas tahu bahwa dia telah menyinggung perasaanku, tapi dia tidak takut sama sekali. Baru beberapa hari berlalu, dan dia berani meninggalkan kota hemus. Apa dia benar-benar tidak takut mati? Atau apakah dia punya kartu truf yang kuat yang bahkan orang suci iblis kuno seperti ku tidak peduli? Mata santo iblis kuno Leopold bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia tahu bahwa Crow telah pergi dengan tegas, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Tindakan seperti itu hanya meremehkan klan Starlight Python, dan Crow meremehkan keganasan Leopold. Tuhan, jangan merendahkan levelnya. Gagak itu adalah iblis asli. Dia tidak pernah melakukan kontak dengan iblis dari ras iblis. Dia terbiasa bertingkah seperti tiran di pedesaan. Dia tidak tahu betapa kuat dan menakutkannya klan Starlight Python kita. Seekor Python cahaya bintang abadi mencibir. Justru karena itulah bocah ini begitu tidak bermoral. Dia mengira perkataan kita hanya untuk pamer. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Itu benar. Immortal Starlight Python lainnya mengangguk setuju. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak kenal takut. Gagak ini benar-benar iblis. Bukan karena bocah ini pemberani, tapi dia tidak memiliki pengetahuan. Dia seperti katak di dasar sumur. Kekuatan klan Starlight Python kami bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh bocah ini. Tuhan, kau khawatir bocah ini punya kartu truf, tapi menurutku tidak perlu khawatir. Bocah ini pasti punya kartu truf, tapi siapa yang tidak punya satu atau dua kartu truf di zaman sekarang ini. Bahkan jika bocah ini kuat, bisakah dia dibandingkan dengan orang suci iblis kuno seperti Lord Leopold? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Lord Leopold. Itu meremehkan siaping karena mengira dia hanyalah iblis perdesaan. Bahkan jika dia memiliki satu atau dua kartu truf, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadapnya. Tidak buruk, kamu benar. Mendengar ini, santo iblis kuno Leopold sangat puas. Ia memiliki pemikiran yang sama. Itu hanyalah orang suci iblis abadi, iblis asli tanpa latar belakang sama sekali. Bahkan jika dia kuat, seberapa kuat dia? Mungkinkah dia lebih kuat dari orang suci iblis kuno yang lahir di keluarga kerajaan dan telah memahami hukum ruang angkasa? Gagak ini mempermalukanku dengan berbagai cara. Dia bahkan menghinaku di depan umum. Itu tidak bisa dimaafkan. Orang suci iblis kuno Leopold berkata dengan niat membunuh yang kuat, jika Lord Zerom tidak datang pada saat itu, orang ini akan mati ribuan kali. Bagaimana dia bisa dibiarkan hidup selama berhari-hari? Ayo pergi dan menyusulnya. Kali ini, saya akan membunuh gagak ini di alam liar. Mari kita lihat apakah orang ini berani berbicara kepadaku dengan cara yang sombong. Saya ingin semua iblis di kota Hemus mengetahui akibat dari menyinggung saya. Ya, Tuan Leopold. Sekelompok bawahan berteriak pada saat bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, santo iblis kuno Leopold meninggalkan istananya bersama lebih dari 10 orang suci iblis abadi dan dengan cepat meninggalkan kota Hemus. 2379 Benua Guntur, Pegunungan Astaga! Klon gagak emas neraka siaping dan klon pohon dunia terbang jauh dan akhirnya berkumpul di sebuah lembah. Karena kedua klon ini berasal dari asal yang sama, mereka memiliki energi asal yang sama, sehingga dapat dengan mudah menyatu dan terpisah. Namun, dia memiliki perasaan aneh seolah sedang melihat dua klon yang identik. Seolah-olah dia sedang melihat kecermin. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat. Sekering. Tanpa ragu, siaping membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Segera, kedua klon tersebut berubah menjadi cair dan menyatu satu sama lain, membentuk klon baru. Klon ini berbagi kekuatan pohon dunia dan gagak emas neraka. Hem, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, siaping mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat kehampaan di kejauhan. Dengan akal sehatnya, dia segera menemukan lebih dari selusin aura kuat yang dipenuhi dengan kebencian yang terbang dari jauh. Jelas sekali, kelompok orang dengan niat buruk ini adalah Leopold dan Demon Overlord lainnya. Faktanya, dia sudah bisa merasakan aura para raja iblis ini sejak dia meninggalkan kota Hemus. Namun, untuk bertemu dengan klon pohon dunia sesegera mungkin, dia tidak mengganggu mereka untuk saat ini. Dia bahkan mempercepat upayanya untuk menyingkirkan kelompok Starlight Python. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu gigih dan mengejarnya. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, Leopold dan Starlight Python lainnya menerobos kehampaan dan tiba di lembah. Mereka dengan tidak hati-hati melepaskan aura Demon Overlord mereka yang kuat, mendistorsi kekosongan dalam beberapa tahun cahaya untuk memamerkan kekuatan mereka. Gagak, bagaimana kabarmu? Kamu tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini di alam liar, kan? Tanpa Lord Zerom yang melindungi Anda kali ini, mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Leopold tertawa terbahak-bahak seolah dia akhirnya menangkap Siaping. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik, seperti kucing yang menangkap tikus. Dia senang bermain dengan musuh yang lemah. Sepuluh sage iblis abadi lainnya segera menyebar dan muncul di setiap sudut. Mereka mengepung Siaping, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Ekspresi lucu muncul di wajah mereka. Melarikan diri, apa aku perlu kabur untuk menghadapi kalian? Itu konyol. Jika Demon Overlord kuno tidak muncul tiba-tiba, Anda akan mati berkali-kali. Anda bahkan tidak bisa membedakan kekuatannya. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Apa yang kamu tertawakan? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Lord Leopold. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sebelum Leopold bisa mengatakan apapun, sage iblis abadi di sampingnya menjadi marah. Seperti kata pepatah, jika Tuhan dihina, pelayannya akan mati. Bagaimana bisa ia mentolerir penghinaan seperti itu dari Wu? Menamparkan wajah Leopold sama dengan menamparkan wajahnya. Begitu ia selesai berbicara, ia langsung bergerak, berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya ribuan mil. Bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit ularnya, memancarkan aura bintang yang kejam dan aura yang ganas. Suara mendesing. Ia menerkam ke arah siaping dengan mulut terbuka lebar. Itu sangat ganas, seolah-olah bisa menelan sebuah planet. Tapi pada saat inilah siaping mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Dalam sekejap, pukulan ini mengguncang langit dan bumi, menyebabkan bintang-bintang berjatuhan, memutar balikan alam semesta serta mengguncang ruang dan waktu. Seolah-olah energi langit dan bumi dalam radius ratusan juta kilometer mendidih dan membentuk pusaran. Dong! Pukulan ini sangat ganas. Dalam sekejap, ia membombardir tubuh Immortal Starlight Python. Dalam sekejap, tubuh besar Immortal Starlight Python hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pasta daging. Pada dasarnya ia bahkan tidak bisa memblokirnya. Ini adalah kekuatan yang merusak. Ah! Immortal Starlight Python menjerit nyaring dan hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan jiwanya pun terluka parah. Mustahil! Mata Python cahaya bintang abadi lainnya melebar dan pupil matanya mengecil. Mereka tidak bisa mempercayainya. Immortal Demon Sage yang bermartabat, yang juga merupakan Royal Starlight Python yang terkenal dari ras iblis, tidak dapat menahan pukulan dari orang ini dan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung dalam pukulan ini? Bajingan sialan, kamu sedang mendekati kematian. Leopold, Sage iblis kuno, berteriak dengan marah. Matanya terbuka lebar. Melihat bawahannya terluka parah, dia tidak tahan dengan kesombongan pria di depannya ini. Ledakan. Dalam sekejap, domain luar angkasa di tubuhnya menyebar selama lima tahun cahaya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia ditutupi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Milyaran titik cahaya bintang muncul di mana-mana. Pada saat yang sama, bintang-bintang ini memancarkan kekuatan bintang yang kuat. Kehampaan tersebut sepertinya telah mengembun menjadi gravitasi yang menakutkan, yang membuat makhluk di wilayah bintang ini merasakan tekanan yang luar biasa dan hampir tidak bisa bergerak. Dia ingin menggunakan domain bintangnya untuk menghancurkan orang ini menjadi pasta daging dalam sekejap. Kekuatan supernatural, sentuhan dunia. Siap yang tidak tergerak, dia mengaktifkan kekuatan supernatural tertinggi dari pohon dunia di tubuhnya. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, miliaran akar pohon dunia muncul dalam radius 400 tahun cahaya. Itu seperti bunga pemakan manusia yang sedang mekar penuh. Akar pohon dunia ini juga sangat tebal. Masing-masing panjangnya ratusan tahun cahaya. Mereka seperti naga surgawi purba. Pola asal nomologis yang padat muncul pada mereka. Apa? Leopold tiba-tiba merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Ini karena pohon dunia telah mekar sempurna. Jaraknya telah mencapai 400 tahun cahaya, jauh melebihi domain luar angkasa miliknya. Ini seperti sebuah rumah kecil yang hampir tidak mampu menampung batu raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Seolah-olah rumah itu akan meledak. Dia merasakan perasaan yang sama di space domainnya. Rasanya tubuh dan jiwanya akan meledak. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pria di depannya ini. Membunuh. Siaping melambaikan tangannya dengan ringan. Miliaran akar pohon dunia menari seperti ular piton purba. Mereka juga tampak seperti naga purba. Mereka juga tampak seperti tombak pembunuh dewa. Dong. Selusin ular piton cahaya bintang alam sempiternal tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka langsung tertusuk akarnya. Dada mereka meledak, dan darah muncrat seolah tidak ada hari esok. Mereka semua menjerit menyedihkan. Bahkan Leopold, yang merupakan orang suci iblis kuno, tidak dapat menahannya. Meskipun dia bersembunyi di kedalaman dimensi, akar pohon dunia mengabaikan semua penghalang spasial dan langsung mencapai tubuhnya. Dengan ledakan keras, Leopold langsung tertembus. Tubuhnya berlubang, dan darahnya mengalir seperti sungai. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasanya setiap saraf di tubuhnya tertusuk. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan dalam hidupnya. Semuanya, jangan takut padanya. Lawan dia sampai mati. Kita memiliki tubuh abadi dan merupakan makhluk yang tidak bisa dibunuh. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Seekor piton cahaya bintang abadi meraum dengan marah. Meskipun dadanya tertusuk oleh akar pohon dunia dan dia berlumuran darah, dia tetap sangat gagah berani. Sepertinya cedera semacam ini telah merangsang sifat ganas starlight piton. 2380. Astaga. Sebelum immortal starlight piton selesai berbicara, siaping menjentikkan jarinya dan gumpalan api gagak emas infernal emas gelap ditembakkan dan langsung menembus dahi immortal starlight piton. Ini, ini. Immortal starlight piton langsung tercengang karena kecepatan serangannya terlalu cepat. Bahkan dengan penglihatan dinamis dan indera ketuhanannya, ia hanya bisa merasakan cahaya keemasan gelap melintas. Itu seperti meteor di langit, berkedip dan menghilang. Detik berikutnya, ketika cahaya keemasan gelap menghilang, ia merasakan dahinya dengan mudah ditembus. Terlebih lagi, gumpalan api ini dipenuhi dengan aura destruktif. Itu seperti belatung yang menempel di tulang, menyebar hingga ke kedalaman jiwanya. Dengan ledakan yang keras, tubuh besarnya jatuh ke tanah, menciptakan retakan besar. Semua kerikil, bebatuan, dan bahkan gunung pun hancur berkeping-keping. Jiwanya segera hancur. Ia dibunuh begitu saja, oleh tangan siaping. Mustahil, aku tidak percaya. Serangan macam apa itu? Bagaimana bisa membunuh Saga Iblis Abadi dalam satu serangan? Monster macam apa kamu? Kekuatan macam apa itu? Bahkan Saga Iblis Abadi tidak bisa menolaknya. Piton cahaya bintang abadi di sekitarnya, termasuk Leopold, benar-benar tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu adalah petapa Iblis Abadi puncak dengan tubuh abadi. Namun, hanya dengan satu serangan, dia sebenarnya telah terbunuh, dan bahkan jiwanya telah sepenuhnya dilenyapkan. Bahkan jika Bissein dari zaman kuno ingin membunuh Bissein di puncak alam abadi, itu tidak akan semudah itu. Namun, pemandangan yang luar biasa terjadi di depan mereka. Kamu bisa bertanya kepada Raja Yama tentang pertanyaan ini setelah kamu mati. Mungkin dia bisa menjawabmu. Siaping berdiri dalam kehampaan, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan apapun kepada Demon Saga ini. Karena mereka adalah musuh, hanya ada satu jawaban, yaitu membunuh mereka. Mundur, cepat mundur. Gagak ini terlalu menakutkan. Bahkan Lord Leopold pun bukan tandingannya. Kami tidak bisa terus berperang. Kalau tidak, kami pasti akan mati. Banyak dari kami yang akan terluka atau terbunuh. Sialan gagak, tunggu saja. Suku Piton Cahaya Bintang tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan bersenang-senang. Satu demi satu, Piton Cahaya Bintang abadi mulai mundur. Mereka berdua kaget dan marah. Meski mereka tidak bisa membunuh Crow, Crow bisa dengan mudah membunuh mereka. Tapi dengan cara ini, tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini sama sekali. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menderita kerugian besar, sehingga mereka langsung berpikir untuk mundur. Tidak perlu tinggal di sini untuk mati. Mencoba melarikan diri. Apakah kamu bertanya padaku? Namun, sebelum Piton Cahaya Bintang abadi ini bisa bergerak, siaping dengan ringan menjentikkan jarinya, dan api gagak emas infernal yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, api gagak emas infernal berubah menjadi ribuan cahaya yang mengalir. Setiap aliran cahaya mengandung kekuatan hukum yang kuat. Engah. Sebelum Piton Cahaya Bintang abadi ini sempat melangkah maju, api gagak emas infernal mengembun menjadi cahaya kemasan gelap dan menembus tengkorak mereka, meninggalkan ribuan lubang di dalamnya. Di saat yang sama, kekuatan Golden Crow Inferno meledak di tubuh mereka, langsung membakar jiwa mereka. Mata mereka terbelalak seolah tak percaya kalau mereka mati begitu saja. Piton Cahaya Bintang abadi ini semuanya mati, tidak ada satupun yang hidup. Tubuh besar mereka seperti gunung yang jatuh dari langit, menghancurkan kawah besar. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang kental, seolah lembah telah berubah menjadi lautan darah. Berengsek. Iblis Saint Leopold terkejut sekaligus marah. Matanya melebar saat dia melihat bawahan elitnya mati satu per satu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Leopold, giliranmu, turun dan temani bawahanmu. Siaping berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menatap Leopold. Beraninya kamu. Leopold berteriak dengan marah, saya adalah keturunan langsung dari klan kerajaan Starlight Piton. Saya memiliki status yang tinggi dan merupakan salah satu penerus klan Starlight Piton. Jika Anda berani membunuh saya, seluruh klan Starlight Piton akan menjadi musuh Anda. Tidak akan ada tempat bagimu di wilayah klan Iblis. Jika kamu berani menyentuh rambutku, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Ia mencoba menggunakan latar belakangnya untuk mengintimidasi orang pelanggar hukum ini dengan suara tegas dan wajah tegas. Itu bukan urusanku. Jika kamu punya nyali, mintalah leluhur tua Starlight Pitonmu untuk menggigitku. Siaping tidak membuang waktu. Dia menekan kekosongan, memadatkan kekuatan Golden Crow Inferno. Seolah-olah matahari terbit dari punggungnya. Panas dan cahaya tak berujung bermekaran di sekitarnya, menembus kehampaan dan membakar segalanya. Dengan keras, sebelum santo Iblis kuno Leopold bisa bereaksi, kepalanya langsung diledakkan dan berubah menjadi segumpal daging cincang. Darah menyembur keluar seolah-olah gratis. Api Infernal Golden Crow membakar jiwanya. Hanya dalam waktu singkat, jiwa itu mengeluarkan jeritan nyaring di dalam nyala api dan mati dalam kesakitan yang tak tertahankan. Iblis kuno Saint Leopold sudah mati. Pada titik ini, semua Starlight Piton yang datang untuk membunuh Siaping telah dibantai. Ini semua adalah harta karun yang bagus. Saya tidak bisa menyianyaiakannya. Siaping melambaikan tangannya dan menyimpan semua mayat Starlight Piton di cincin luar angkasanya. Bagaimanapun, setiap inci daging dan darah tubuh Iblis abadi mengandung energi yang sangat besar, seperti esensi langit dan bumi. Sangat disayangkan klon pohon dunia miliknya tidak dapat melahap mayat para sage Iblis ini untuk memadatkan buah abadi dan buah luar angkasa. Kalau tidak, tidak masalah baginya untuk melahap semua daging dan darahnya. Dia hanya bisa menyesali bahwa meskipun klonnya mewarisi garis keturunan pohon dunia, klon tersebut tidak memiliki 100% kekuatan pohon dunia. Itu hanya sebagian saja. Namun, sebagian dari kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup di dunia iri. Baiklah, ini waktunya untuk kembali. Indra ketuhanan siaping menyebar hingga radius 400 tahun cahaya. Dia merasakan sepertinya ada banyak sage yang bergegas dari kehampaan di kejauhan. Pembunuhannya terhadap Leopold dan Demon sage lainnya seharusnya menyebabkan keributan besar antara langit dan bumi. Oleh karena itu, pertempuran semacam itu juga menarik perhatian banyak orang bijak di dekatnya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tidak cocok baginya untuk terus tinggal di sini. Astaga! Detik berikutnya, sosok siaping melintas, dan sepasang sayap emas gelap tumbuh di punggungnya. Sayapnya dengan mudah menyatu dengan kehampaan, mengepak terus-menerus saat dia dengan cepat kembali ke kota Hemus. Sangat mudah baginya untuk kembali ke kota Hemus. Lagi pula, dia sudah mendapatkan token kuil suci iblis. Dia bisa dianggap sebagai anggota ras iblis, jadi interogasinya tidak akan terlalu ketat. Oleh karena itu, dia kembali ke kota Hemus tanpa kesulitan apapun, tanpa ada sage ras iblis yang menyulitkannya. Terima kasih telah menonton!